Intro Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kurkotga. Kali ini, Kurkotga mau nge-review laptop gaming terbaru dari Asus, yaitu Asus TUF Gaming A15 FX506. Laptop ini cocok banget buat kamu yang menginginkan laptop gaming cepat, tapi dengan harga yang terjangkau. Detailnya, simak video ini sampai habis ya. TUF Gaming A15 FX506 adalah laptop gaming yang diklaim punya performa gaming kencang serta tampilan yang keren, namun dijual dengan harga terjangkau. Laptop ini dilengkapi dengan spesifikasi yang mumpuni, memiliki kemampuan komputasi tinggi hingga grafis yang memuaskan. TUF Gaming A15 juga dibekali dengan fitur tambahan untuk menunjang aktivitas gaming kamu. Asus TUF Gaming A15 FX506 tersedia dalam dua varian warna yang menentukan desainnya, yaitu Fortress Grey dan Bonfire Black. Yang Kurkotga review ini adalah varian Fortress Grey, dengan warna abu-abu dan cover berbahan metal, membuat laptop ini semakin terlihat gahat. Lalu, laptop ini menggunakan desain Nano Edge Display sehingga yang membuat bezel menjadi cukup tipis. Membuat desain keseluruhan bodi seri laptop ini jauh lebih ringkas dibanding seri pendahulunya. Untuk mempertegas kesan gamingnya, fitur RGB tetap hadir di bagian keyboard yang juga punya desain cukup futuristik dengan warna beragam seperti merah, biru, hijau, dan kuning. Keyboard dengan desain ciklet ini memiliki tombol yang cukup empuk dan minim suara, sehingga tidak berisik saat bermain game. Ada highlight warna berbeda pada tombol WISD. Tombol tersebut selalu digunakan untuk memainkan game berginia shooter dan game-game lainnya. Pada bagian bawah, laptop ini menggunakan desain Onycom. Dengan desain yang mirip sarang lebah ini, sirkulasi udara dari bawah laptop akan lebih lancar dan di saat bersamaan juga lebih solid. Selain sirkulasi, laptop ini juga bisa melakukan self-cleaning melalui lubang bagian belakang, sehingga fannya bisa bersih dari debu lebih lama. Untuk soal durabilitas, TUF Gaming A15FX506 sudah lulus uji standar militer atau military grade, seperti uji gitaran, suhu tinggi, suhu rendah, diuji pada ketinggian, udara lembab, jatuh, dan lain-lainnya. Sehingga, laptop ini akan dapat bertahan dari berbagai kondisi. Untuk kelengkapan port, pada bagian kiri laptop terdapat satu charging port, satu LAN RJ45, HDMI, dua USB 3.0 Type-A, satu USB 3.0 Type-C, dan kombo audio jack. Pada bagian kanannya terdapat Kensington Lock dan satu buah port USB 2.0 Type-A. Tapi, laptop ini tidak memiliki slot SD card reader. Masuk ke spesifikasinya, laptop yang crew code review ini disenangi prosesor AMD Ryzen 7 4800H yang punya clock speed hingga 2.9 GHz, dan masih bisa di-boost hingga 4.2 GHz. Prosesor ini punya teknologi 7nm yang membuat proses komputasinya jauh lebih cepat dan hemat daya. Laptop ini juga memiliki varian prosesor lain, yaitu Ryzen 5, Ryzen 9, dan sama-sama adalah seri 4000. Untuk urusan grafis, prosesor Ryzen tersebut ditemani dengan kartu grafis Nvidia GeForce GTX 1650 Ti. Kartu grafis ini mampu menjalankan banyak game dengan mulus, mulai dari game esports sampai triple-A kekinian. Di varian lainnya juga terdapat versi dengan RTX 2060. Selain mengandalkan kemampuan hardware utamanya, TUF Gaming A15 dilengkapi RAM DDR4 3200MHz berkapasitas 8GB yang cukup cepat yang bisa diekspansi hingga 32GB. Storage-nya juga memiliki kecepatan yang cukup tinggi, karena sudah menggunakan M.2 NVMe PCIe SSD sebesar 512GB. Jika masih kurang, kamu bisa menambahkan hard disk pada slot yang tersedia. Laptop ini menggunakan layar IPS level beresolusi 1080p atau Full HD dengan refresh rate 144Hz, plus fitur Adaptive Sync yang akan mensinkronisasi antara refresh rate dan fps, sehingga tampilan ketika bermain game akan berjalan lebih lancar. Pada bagian audionya, laptop ini dilengkapi dengan teknologi DTS X Ultra yang membuat suara menjadi 1,8 kali lebih kencang dan bass 2,7 kali lebih dalam dari seri sebelumnya. Asus TUF Gaming FX506 juga memiliki software Armory Crate yang berfungsi untuk mengontrol performa laptop, mulai dari melihat memori yang terpakai, suhu laptop, kecepatan fan, mengatur lampu RGB di keyboard, hingga penawaran game PC dan lainnya. Burkotga sudah menjalankan tes benchmark untuk mengetahui performa dari Asus TUF Gaming A15 ini. Kami menggunakan metode benchmark dengan menggunakan software PCMark 10, 3DMark Firestrike, dan Cinebench R15. Di samping itu, kami juga menjalankan playtest dengan memainkan beberapa game e-sport dan game AAA terbaru. Untuk game e-sport, ada Chess Go dengan setting Very High, kami dapat 127 fps. Dota 2, setting Ultra dapat 96 fps. Dan Valorant, di setting Ultra bisa mendapatkan sampai 141 fps. Sedangkan untuk game AAA, yang punya kualitas grafis lebih tinggi, kami mencoba Devil My Cry 5 pada setting Ultra dan berhasil mendapatkan hingga 79 fps. Resident Evil 3 Remake setting High dapat hingga 84 fps. Dan terakhir, Final Fantasy XV setting High hanya mendapat 61 fps saja. Dari hasil playtest, bisa ditarik kesimpulan bahwa TUF Gaming A15 ini yang kami review mampu menjalankan game e-sport dengan fps yang tinggi, di atas 90 fps. Sedangkan untuk game AAA, meski ada penurunan, masih dapat 60 fps ke atas yang pastinya masih sangat layak untuk dimainkan. Meski berada pada sektor laptop gaming budget yang dibanderol dengan harga mulai Rp14.299.000, TUF Gaming A15 FX506 ini memang punya performa yang cukup tinggi dan stabil untuk menjalankan game e-sport sampai game AAA kekinian. Selain performa yang kencang, laptop ini didukung oleh layar IPS level 144Hz yang sangat cocok untuk gamer kompetitif, serta desain keren yang menampilkan kesan gaming banget. Oke, itulah review Krokodga untuk laptop Asus TUF Gaming A15 FX506. Jika kamu ingin memiliki laptop gaming dengan performa kencang, namun berada pada sektor harga yang terjangkau, sudah menggunakan Ryzen 4000 series dan kartu grafis GTX 1650 Ti, kamu bisa memilih TUF Gaming A15 ini. Like video ini kalau kamu suka, jangan lupa komen dan share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Kotak Game kalau kamu belum ya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.